Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini bapak akan mencoba membahas mengenai geometri khususnya di KSN Matematika disini jadi ada soal tipe bahasa inggris untuk matematika diagram ini menunjukkan tiga persegi yang bersarang nah find the ratio of the area of the small square to the area of the large square yang artinya find itu kan tentukan ya tentukan rasio dari area persegi terkecil dan area persegi terbesar nah express your answer as common fraction nah yang artinya tunjukkan jawaban ekspresi kamu ke dalam pecahan bentuk biasa gitu ya nah itu artinya nah sekarang kita akan bahas ya kalian lihat disini kan ada 3 sama 4 nantinya ada yang namanya sifat kita akan menggunakan yang pertama adalah ilmu dari teorema pitagoras nah teorema pitagoras nah sekarang kalau misalkan kalian lihat 4 di sebelah sini nanti si 4 ini akan sama dengan sisi yang sebelah sini berarti disini 4 nah begitu juga nanti si 3 ini akan sama disini ya jadi putar satu langkah nanti lagi kalau disini 4 berarti disini nantinya 3 gitu ya nah seperti itu berarti yang dibawahnya apa yang dibawahnya tentu aja nanti dianya akan menjadi 4 ini akan menjadi 4 berarti disini nanti 3 gitu ya dan disini 4 nah kalau kita mau mencari persegi yang kecil gitu ya nah ini sebenarnya bentuknya persegi ya kenapa persegi kita lihat 4 tambah 3 berarti otomatis disini itu sisinya adalah 7 begitu juga nanti kalau kalian jumlahkan 4 tambah 3 sini kan 7 nah kalau 7 sama 7 kan otomatis dia udah menunjukkan bahwa ini merupakan sebuah persegi gitu ya oke sekarang yang harus kalian lihat disini bagaimana caranya kita mau mencari si bagian sisi kotak yang tengah gitu ya nah kalau namanya persegi khususnya ya persegi ini dia akan memiliki yang namanya sudut siku-siku ya dan di depan sudut siku-siku itu ada yang namanya hipotenusa atau sisi miring ya jadi hipotenusa itu sisi miring nah ini juga disebut dengan sisi bagian panjang kalau yang menemukan sisi bagian panjang misalkan kita namakan saja yang ini ya itu namanya adalah B gitu ya biar kalian tidak bingung nah kita tulis ini B sama dengan nantinya kalau misalkan disini ada 4 berarti akar dari 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat gitu ya oke jadi berapa B sama dengan akar dari 4 kuadrat adalah 16 ditambah dengan 3 kuadrat adalah kalau 3 kuadrat itu 3 kali 3 maksudnya ya jadi 9 gitu jadi B sama dengan 16 tambah 9 itu 25 akar 25 berapa akar 25 adalah 5 nah berarti nantinya di B ini kita ubah dulu ya si B ini menjadi 5 nih ini 5 nah ini 5 nih oke berarti juga nanti disini juga 5 karena kenapa 3-3 nya itu masih persegi berarti nanti disini juga 5 nah kita lihat lagi ya ini juga 5 kita lihat lagi si 2 ini kan milik yang baru si garis ini nih 2 ini milik garis yang ini ya dia gak nyampe pojok nih 2 tapi kita tahu bahwa dari pojok ke pojok itu hasilnya adalah 5 berarti kurang berapa ya berarti disini 3 gitu ya oke karena 2 supaya jadi 5 ya ditambah 3 dong gitu ya oke kita udah ketemu nih berarti disini 3 nah berarti nanti kita buat kalau disini 3 maka lengkap 1 kayak tadi berarti disini 3 nah 5 ini sebagai apa pak 5 kan tadi panjang ini ya nah ke sisinya gini ini 5 oke berarti kita bisa mencari nih bagian terakhir yaitu bagian sisi dari persegi yang kecil ya misalkan kita namakan CD ya C sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat gitu ya jadi C sama dengan akar dari 9 ditambah dengan 2 kuadrat yaitu 4 ya jadi C sama dengan akar 13 Pak apakah ini dihasilin di 1 koma atau 3 koma enggak ya kalian biarkan aja jadi akar 13 selagi kalian emang gak dikasih tau clue-nya di soal gitu ya yaudah biarkan aja 13 gitu ya akar 13 maka disini akar 13 yang otomatis di semuanya ini adalah nanti akar 13 akar 13 ya disini akar 13 disini juga nanti akar 13 nah oke sekarang kita mau mencari terlebih dahulu kan untuk menunjukkan bahwa persegi yang kecil atau persegi kecil persegi kecil yang dicari adalah luasnya kalau dia berkata area berarti luasnya jadi L sama dengan L dari persegi kecil sama dengan kita lihat sisinya berapa sisinya yang kecil kan S nya itu tadi ya akar 13 milik si C maka akar 13 nah rumus dari luas itu kan adalah S kuadrat kita lebih detail aja S kuadrat maka kita ganti S nya menjadi akar 13 jadi akar 13 kuadrat nah kalau kamu bertemu akar A dikuadratkan itu akan menjadi A yang berarti kalau misalkan akar 2 dikuadratkan itu menjadi 2 berarti kalau akar 13 itu akan hanya menjadi 13 saja seperti itu nah sekarang kita baru lanjut ke persegi bagian yang besar persegi besar nah persegi besar tadi sisi-sisinya adalah 7 semuanya 7 ya K S nya ini adalah 7 persegi besar sama dengan S kuadrat juga rumusnya kan sama ya rumus luas persegi sama dengan kita ganti nih 7 kuadrat 7 kuadrat yaitu 49 karena kita mau mencari adalah fraction ya atau perbandingan maka kita bisa buat small squares gitu ya small square berbanding dengan large large square nah seperti ini kita lihat dari yang terkecil itu 13 dan yang terbesar adalah 14 kalau kita mau buat pecahan biasa maka kita buat 13 per 49 nah seperti itu ya nah ini ada soal latihan buat kalian silahkan coba nanti cepat tahu kalau udah dapat jawabannya tulis di kolom komentar ya oke mungkin cukup sekian pembahasan satu soal latihan ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati